Intro Halo teman-teman pemuda, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ Renungan kita kali ini berjudul Apakah Sandaran Hidupmu? Yang didasarkan pada Masmur Pasal 146 Dan yang menjadi pusat refleksi kita adalah Masmur Pasal 146 Ayat 3 yang berbunyi demikian Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan Saya pendeta Stephanie Sohilait dari GKI Pondok Mamur, Tangerang Teman-teman pemuda, pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pesta Demokrasi Yaitu pemilihan Presiden atau Pilpres dan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Beberapa bulan setelah Pilpres dan Pilkada berakhir, tulisan-tulisan yang beredar di Mesos Masih saja diwarnai rasa tidak percaya kepada beberapa orang yang dipercaya memegang jabatan di dalam pemerintahan Sikap itu wajar jika didasarkan pada rekam jejak orang-orang yang menjadi para pejabat tersebut Namun perlu dicermati juga Jangan-jangan sikap itu merupakan cerminan hati yang terlalu mengandalkan logika dan diri manusia Tetapi mengabaikan atau lupa bahwa Tuhan memimpin dan menyertai perjalanan bangsa Indonesia Masmur pasal 146 oleh lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hanya Allah satu-satunya penolong Masmur ini mengingatkan kita bahwa Allah lah yang seharusnya menjadi sandaran hidup kita Dalam ayat 3 dan 4, kemasmur pun mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas Dan tidak dapat memberikan keselamatan Sehingga tidak tepat bila kita menjadikan manusia sebagai sandaran hidup kita Hanya Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya lah Yang patut kita jadikan sandaran dan harapan kita Pada ayat 6 Teman-teman pemuda pada hari Sumpah Pemuda ini Marilah kita berefleksi atas perjalanan bangsa Indonesia Yang telah berdekat selama 76 tahun ini Bangsa ini telah melewati beragam pasang surut pangkangan Mulai sejak berdirinya Namun pada saat ini kita masih melihat bahwa Tuhan menyertai perjalanan bangsa ini Tidak mungkin manusia menyatukan bangsa yang penuh keberagaman ini Tapi apa karya Tuhan di dalamnya bukan? Karena itu selamat merenungkan Tuhan Yesus memberkati Sahabat Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!